Secara skala, magnitude, aktor ini yang dihadapi adalah raksasa dan memiliki kekuatan untuk menelpon siapa saja, kapan saja, dimana saja. Dan ukurannya besar, besar. Saya berilustrasi saja. Ada satu perusahaan itu sudah memberikan kewajiban pada kita setoran itu 500 miliar dalam bentuk bangunan-bangunan. Ya teman-teman bisa hitunglah, kalau memberikannya aja 500 miliar, kira-kira skala bisnisnya dan keuntungannya berapa? Raksasa. Tapi saya diberi amanat ini oleh rakyat, itu bukan untuk gentar pada kekuatan uang, tapi untuk melaksanakan semua yang menjadi ketentuan. Dan saya ingin kirimkan pesan pada semua, jangan pernah coba-coba rupiahkan otoritas ini. Otoritas ini tidak untuk dirupiahkan dan saya tidak berencana untuk berkompromi dengan rupiah. Berapapun besar ukuran Anda, bila Anda tidak tahap penaturan, saya akan hadapi dan saya akan disiplinkan. Dan saya ingin pesan ini untuk membuat bisnis di Indonesia dan di Jakarta sesuai ketentuan. Betapa tidak adilnya gubernur, bila pelanggar didiamkan, maka mereka yang tahap aturan akan menengok kepada saya dan bilang, jadi bisa ya Pak, bisnis sambil melanggar Pak. Saya sedang mengiriman pesan yang keliru. Jadi kalau ada yang bilang, Pak Anius dengan begini menimbulkan ketidakpastian hukum terbalik. Oke, ketidakpastian hukum itu terjadi bila pelanggaran didiamkan. Kepastian hukum itu muncul jika pelanggar dapat sangsi. Karena itu jadi kepastian hukum. Lah membangun gedung tanpa IMB mau dibiarkan. Nanti sejak karta membangun gedung tanpa IMB. Kenapa? Lah itu sana didiamkan, Pak. Tidak bisa. Ukurannya berapapun.